Black Steel Manokwari bertemu dengan DB Asia Jabar dalam laga pekan ke-12 selanjutan Liga Fussel Profesional 2022 di Gormang Suma Pontianak minggu kemarin. Black Steel menunjukkan permainan dominan dan menekan tim asal kota Bandung dari awal pertandingan. Black Steel sukses membuka keunggulan 1-0 dari gol Ishani Fajar. DB Asia Jabar pun berusaha menyamakan pendudukan namun gawangnya malah kembali bobol dari gol Evanzo Milena. 2-0 untuk Black Steel Manokwari. Seakan tak terbendung, Black Steel lagi-lagi menambah jauh keunggulan jadi 3-0 lewat gol Diego Rodrigo. Keunggulan untuk tim asal Manokwari itu bertahan hingga babak pertama selesai. Memasuki babak kedua, Black Steel lagi-lagi bermain dominan tanpa mengendurkan serangan. Hasilnya, Evanzo sukses mencetak gol keduanya. Skor sementara 4-0 untuk keunggulan Black Steel Manokwari. Seakan masih belum puas dengan 4 gol, Black Steel kembali memperjauh keunggulan menjadi 5-0 lewat gol Ardian Shah. Black Steel tampaknya masih terlalu kuat untuk DB Asia Jabar. Sebab tak lama berselang, Diego Rodrigo kembali mencatatkan namanya di papan angka dan makin memperjauh jarak jadi 6-0 untuk keunggulan Black Steel Manokwari. Skor tersebut bertahan hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, Black Steel Manokwari tetap kokoh di puncak klasemen sementara dengan raihan 37 poin. Sementara DB Asia Jabar tertahan di posisi 8 klasemen sementara dengan 13 poin.